Hai pelajaran kita jadi pembahasan Umratul Ahlam ya jadi pelajaran Umratul Ahlam hadisnya sekarang hadis keberapa hadis ketiga siapa yang sudah hafal hadis ketiga dibaca satu-satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo berikutnya Sudah hafal Al-Rasul Allah Ahsan Ahsan Assalamualaikum Sebelum dilanjutkan Coba Baca hadis yang pertama Assalamualaikum Assalamualaikum Hadis yang kedua Sebelum Masya Allah Hadis yang ketiga Sudah dibaca tadi Hadis yang ketiga Adis yang ketiga Sekarang dicatat Dari Abdullah bin Amr bin Al-As Dari Abdullah bin Amr bin Al-As Bin Amr bin Al-As Bin Amr bin Al-As A-As Pakai Sot ya Dari Abdullah bin Amr bin Al-As A-As pakai S-H A-As Dari Abdullah bin Amr bin Al-As Bin Al-As Komah Bin Al-As Komah Abu Hurairah Abu Hurairah Abu Hurairah Dan Aisyah Radiyallahu anhum Dan Aisyah Radiyallahu anhum Hurairah Dan Aisyah Dan Aisyah Radiyallahu anhum Karena tiga orang sahabat Aisyah 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 Radiyallahu anhum Karena tiga orang sahabat ya Jadi Doanya juga Untuk tiga orang Radiyallahu anhum Bukan Radiyallahu anhu ya Radiyallahu anhum Tiga orang sahabat Kalau disini disebutkan Harusnya ada empat nih Ada Abdullah Abdullah ini Putranya Amr bin Al-As Berarti Abdullah dan Amr Dua orang sahabat nih Kalau disebutkan Anaknya Abdullah bin Amr Berarti Anaknya dan bapaknya Seorang Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Ada Abu Hurairah Dan juga Aisyah Radiyallahu anhum Semoga Allah beritoy Mereka semuanya Sahabat yang mulia Ya Istri Nabi Muhammad Aisyah Radiyallahu anha Ada Orang yang Paling banyak Meriwayatkan hadis juga Siapa? Abu Hurairah Seorang sahabat Yang paling Banyak meriwayatkan Hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Lebih dari 5000 Hadis Diabalkan oleh Abu Hurairah Di luar kepala Termasuk hadis ini Dan juga Abdullah bin Amr bin Al'a Seorang sahabat Yang mulia juga Bapaknya ini Seorang gubernur Di Mesir Nah Seorang gubernur Di Mesir Ya Di zamannya Umar bin Khattab bin Al-Khattab Radiyallahu Anhum Mereka semuanya Berkata Mereka semuanya Berkata Jadi lanjutannya Mereka berkata Jadi Dari Abdullah Bin Amr bin Al-As Abu Hurairah Dan Aisyah Mereka berkata Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Bersabda Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Bersabda Wasallam Bersabda Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Bersabda Celakalah Celakalah Bersabda Celakalah Tumit 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 Telakalah Tumit Tumit itu apa? Tumit itu Kalau kita rapatkan Sos itu Tumitnya dirapatkan Apa itu tumit? Bagian Belakang Aki Telakalah Tumit Telakalah Tumit Telakalah Tumit 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 api neraka dengan adab api neraka terlaka lah tumit yang tidak kena air wudhu dengan adab api neraka jadi orang yang wudhunya tidak sempurna sampai tumitnya masih kering tidak terkena air wudhu maka dia terkena ancaman dari dari Allah dan Rasulnya siapa yang wudhunya tidak sempurna wudhunya masih ada anggota wudhu ini yang tidak terkena air wudhunya cepat-cepat cuci mukanya cepat tangannya cepat masukin kakinya juga air mengalir dari keran cuma ditendang-tendang berarti wudhunya tidak sempurna maka wudhu yang tidak sempurna celaka dia diancam dengan api neraka berarti sudah wudhunya tidak sempurna sholatnya tidak diterima diancam lagi dengan siksa api siksa api neraka nanti di akhirat jadi orang yang wudhunya tidak sempurna itu gimana tuh wudhunya tidak sempurna diadab akan diancam dengan api api neraka siapa yang suka wudhunya cepat-cepat siapa yang suka wudhunya buru-buru siapa yang wudhunya itu tidak sempurna cuci wajahnya cuci mukanya tidak sempurna mencuci tangan tidak sempurna terus mengusap kepalanya semaunya sendiri cuma begini ada yang mencuci kakinya juga tidak tidak sempurna hanya kakinya itu ditendang-tendangkan di air keran dia mengalir tidak sempurna wudhunya maka akan mendapatkan ancaman ancamannya apa ya api api neraka orang yang wudhunya tidak sempurna ya diancam dengan siksa siksa api neraka ya siapa yang mau diancam dengan siksa api neraka tidak mau dong ya masa mau masuk neraka makanya kalau wudhu harus harus sempurna wudhunya yang yang baik apa pelajaran yang bisa kita ambil yang bisa kita petik dari hadis ini siapa ya siapa pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini saya yang pertama yang pertama satu dicatat pelajaran yang bisa kita ambil kita petik dari hadis ini apa satu wajib menjaga anggota wudhu wajib menjaga anggota wudhu dan tidak boleh wajib menjaga anggota wudhu anggota wudhu dan tidak boleh jadi wajib menjaga anggota wudhu dan tidak boleh dan tidak boleh tidak boleh meninggalkan sedikitpun anggota wudhu yang tidak terkena air sampai tidak terkena air dan tidak boleh dan tidak boleh meninggalkan meninggalkan sedikitpun anggota wudhu sampai tidak terkena air jadinya masih ada anggota wudhunya kalau wudhu kalau wudhu misalnya harusnya sampai sini hadiah cuma cuci cuci dan sininya tidak meninggalkan anggota wudhu tidak terkena air maka diancam dengan celaka akan diancam dengan adab api neraka tidak boleh menjaga anggota wudhu dan tidak boleh meninggalkan sedikitpun anggota wudhu tidak boleh meninggalkan sedikitpun anggota wudhu sampai tidak terkena air jadi tidak boleh sudah nanti lihat catatan walaupun dalam hadis ini disebutkan tentang kedua tumit akan tetapi maksudnya adalah anggota wudhu yang lain juga demikian maksudnya Nabi Muhammad SAW menyebutkan celakalah tumit apakah kalau seandainya ada anggota wudhu seperti siku tidak kena air wudhu kira-kira dapat ancaman atau tidak dapat ancaman atau tidak Nabi Muhammad SAW itu kan menyebutkan celakalah tumit yang tidak terkena air wudhu dengan ancaman api neraka maksudnya kalau seseorang tumitnya sudah dibasuh dengan sempurna tapi asikunya tidak dibasuh dengan sempurna dia terkena ancaman hadis ini atau tidak terkena ancaman hadis ini atau tidak diancam dengan api neraka atau tidak diancam juga kan yang walaupun Nabi Muhammad SAW menyebutkan tumitnya yang tidak terkena air wudhu tapi maksudnya adalah semua anggota wudhu yang tidak terkena air wudhu itu akan diancam dengan api neraka walaupun sikunya yang tidak sempurna ketika mencuci mencuci sikunya ini tidak boleh tetap mendapatkan ancaman adab api api neraka orang yang wudhunya tidak baik wudhunya tidak sempurna buruk buruk itu akan mendapatkan ancaman kalau wudhunya tidak baik dia akan mendapatkan ancaman diadab api neraka sudah wudhunya tidak sempurna tidak menilai pahala digunakan untuk sholat sholat yang tidak diterima di akhirat masih dapat adat siapa yang mau kayak gini siapa yang mau kayak gini tidak mau nanti berarti wudhunya harus harus yang yang baik sempurna tidak boleh tidak boleh terburu buru tidak boleh meninggalkan anggota wudhu sampai tidak terkena air harus semua anggota wudhunya terkena air dengan dengan sempurna dengan baik jadi jangan buru-buru saat ber ber wudhu pelajaran kedua ancaman yang sangat keras ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang tidak menyempurnakan wudhunya orang-orang yang tidak menyempurnakan wudhunya yang kedua pelajaran yang kedua ancaman yang sangat keras bagi orang yang tidak menyempurnakan wudhunya seperti yang tadi dijelaskan jadi wudhunya tidak sempurna wudhu itu ibadah atau tidak wudhu itu ibadah atau bukan ibadah ibadahnya kalau tidak sempurna diterima tidak sama Allah tidak diterima kalau wudhunya tidak diterima ibadah wudhunya tidak diterima terus dia sholat dengan wudhu yang tidak sempurna tidak diterima ini sholatnya diterima tidak diterima juga sudah wudhunya ibadah wudhunya tidak diterima ibadah sholatnya tidak diterima terus Di akhirat dia mendapatkan Adab Dia mendapatkan Ancaman yang sangat keras Bagi orang yang Tidak menyempurnakan Udunya Ancaman yang sangat keras Ancamannya sangat kerasnya itu apa? Di adab Di adab, di api Raka Bagi orang yang tidak menyempurnakan Udunya Jadi orang yang tidak menyempurnakan Udunya Bahaya ini Ibadahnya tidak diterima Di dunia ibadahnya tidak diterima Di akhirat masih dapat adab lagi Ya'udubillah minta Ganti Yang ketiga Yang ketiga Hadis ini memberikan pelajaran Wajib mencuci Kedua kaki Kaki itu bukan diusap saja Tidak diusap seperti kepala Jadi bukan cuma diusap Tapi wajib mencuci Kedua Kaki saat Saat ber Berwudu Wajib mencuci kaki Kedua kaki Wajib mencuci kedua kaki Saat ber Berwudu Wajib mencuci kedua kaki Saat ber Wajib mencuci kedua kaki Wajib mencuci kedua kaki kepala hanya ambil air yang nempel air yang nempel di telapak tangan, nah ini yang baru diusap bukan ambil air banyak-banyak diguyurkan di kepala jadi kalau kepala hanya diusap di basuh dengan air yang terisah di telapak tangan saja dari depan, dari belakang, kemudian telinga, jadi bagian kepala dan telinga ini hanya diusap, bukan diguyur dengan air banyak-banyak gini, kayak orang apalagi kalau kaki gimana? kaki juga ambil air diguyurkan ke kaki dicuci, gitu ya jadi mencuci kaki itu sama dengan mencuci wajah dan mencuci kedua tangan kedua tangan jadi kalau kepala khusus kepala, termasuk telinga itu hanya diusapkan saja, kan gak mungkin orang mengambil air banyak-banyak kemudian dicuci telinganya nanti kemasukan telinganya kemasukan air, ya kan jadi khusus kepala dan telinga hanya di diusap dengan kepala, jangan diguyur air telinga apa lagi nanti kalau kemasukan banyak-banyak sakit telinganya sakit telinganya gak bisa dengar, kan nah, jadi 4 sudah, sampai 3 saja siapa yang bisa ngambil pelajaran lagi? siapa yang bisa ngambil pelajaran dari pembahasan hadis ini bahwa bahwasannya api neraka itu sangat pedih bagi orang-orang yang tidak menyempurnakan di dunia waduh, azab api neraka itu sangat pedih bagi orang yang tidak sempurna wudunya itu ancaman tuh orang yang tidak sempurna wudunya hati-hati nanti akan dibakar di api neraka na'udzubillah himinda himinda alik ada lagi wajib pendapat anggota wudu kalau meninggalkannya nanti dapat juga dapat api neraka dapat api neraka ya, dapat tadi ya dong api neraka oh, dapat siksa ya mbak, matanya kan, kalau kan di padang-padang kan itu ada air tapi adanya sama tanah yang tanah hmm terus kalau dia gak mencumpai air ya sudah dia tayam tayamnya dengan tanah tadi kalau pakai pohon ya ada lagi siapa yang mau bertanya atau siapa yang bisa mengambil pelajaran dari penyampaian yang telah kita sampaikan kita mau ulang wudunya kalau wudunya juga sempur oh, iya boleh kalau wah, bentar ini jadi kalau wudunya gak sempur nah kita harus ulang wudunya Masya Allah Barak Allah kalau enggak kalau enggak nanti akan dapat ancaman untuk masuk meraka jadi orang yang tidak sempurna wudunya harus ngulang wudunya lagi kalau gak ngulang wudunya dia mendapatkan ancaman ancamannya lah masuk dibakar di api meraka jadi kalau sudah tahu wudunya ini gak sempurna ini diingatkan sama temannya dia harus berbudu lagi ya sudah saya berbudu lagi daripada nanti diancam dibakar di api meraka kalau kalau sholatnya enggak kalau sholatnya betal waktu di dalam sholat pencet tapi dia diam-diam harus harus siap Allah berlaki berarti semuanya betal kalau waktu sholat kalau batal harus wudu lagi batalkan kolatnya dulu wudu baru mulai mulai lagi atau ikut imam apalagi pelajarannya bahwa semua anggota tubuh tidak boleh ada yang tindak sedikitpun anggota tubuh anggota tubuh semuanya anggota tubuh yang anggota anggota buduh anggota tubuh tidak boleh dan tertinggal sedikitpun saat berbuduh semua anggota buduh harus terkena air air wudu tidak boleh tertinggal sedikitpun kalau tertinggal maka apa ancamannya akan diadab di api neraka na'udhu siapa yang mau diadab di api neraka semuanya ingin masuk surga berarti buduhnya harus baik harus sempur sempur nah betul ada pelajaran lagi kalau buduhnya kalau buduhnya tidak sempur harus diulangin kalau tidak diulangin nanti solatnya juga biasa iya kalau buduhnya tidak sempurna maka buduhnya harus diulang kalau tidak diulang solatnya pasti akan akan batal tidak diterima solatnya karena buduhnya tidak sah jadi kalau buduhnya tidak sah ada agota buduh yang belum dicuci belum dibasuh secara sempurna maka buduhnya tidak sempurna solatnya pun tidak sah nanti harus ngulang ngulang buduhnya lagi kalau mengusap kepala tidak sempurna semuanya ingatkan tidak boleh membelajari nanti nanti enggak mana 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 ini sambil rusak berarti nanti kalau udah diingatkan gak mau gimana dong harus ngulangi buduhnya diingatkan kalau kalau kamunya belum kering cuman di depannya tak diperingati sama temannya temannya lagi mau cek uatah kalau lama itu dia salah wujudnya dia diperingati malam dia bilang ini kan dia bilang enggak kok nanti kan tinggal pas siapa dimakan sama kakak kan aku itu aku itu sempurna juga kalau gak sempurna tetap gak sempurna Allah maha memetahui gak boleh beralasan oke udah sampai disini insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang subhanakallahumma wabihamdika asyadu ala ilaha ila anta astau kurukawatu bilaik wa sallallahu ala nabi muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhirul ala alhamdulillahi rabbil alamin wa sallamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ala alhamdulillah ya udah tau jadwalnya tinggal pelajaran